Al-Fatihah Kita akan lanjutkan kajian Kitab Ikotul Imam Masih di edisi Mutiara ke-7 Ini kelanjutan pembahasan tentang Yaitu jangan pernah ragu terhadap janji Allah Karena janji Allah itu pasti akan datang Adapun janji itu kemudian Tidaklah sesuai dengan keinginan engkau Maka sesungguhnya Bahwa yang mengabulkan doa itu adalah Allah Maka itu jangan pernah protes Biarkan Allah sendiri yang akan Memberikan sesuai dengan keinginan Allah Sesuai dengan ketentuan waktu dan tempat Daripada ketentuan Allah SWT Maka itu mohon di simak Maka jika jelas Apa zamanuhu Zamannya atau waktunya janji Walam Yaakob ternyata Walam Yaakob tidak terjadi Abadzalika akan waktunya Indahululihi ketika sudah masuk waktunya Maka itu falatashku Maka jangan pernah kamu ragu Visiti kita legal wakti Akan benarnya janji itu Begini maksudnya Bahwa Satu misal kalau sudah ditentukan waktunya Ketika Anda doa Anda bermunajat kepada Allah Meminta sesuatu Malah kemudian dikirim ada informasi Bahwa doa kamu itu diterima oleh Allah Doa kamu akan dijabai oleh Allah Apa yang menjadi permintaan kamu Akan dipenuhi oleh Allah Dan bahkan ditentukan waktu Untuk memenuhi doa Satu misal bahwa Ketika Anda bermunajat hari Senin Maka Allah menentukan Senin yang akan datang itu Munajat-munajat Doa-doa yang engkau panjatkan hari Senin ini Maka akan dipenuhi nanti di hari Senin yang akan datang Itu di dalam janjinya seperti itu Karena itu untuk mengukur Untuk mendeskripsikan janji itu Bagaimana Ada di mana itu nanti di belakang penjelasan itu Tapi setidaknya Anda punya keyakinan gitu Jadi kalau Anda ingin mengetahui Ridhanya Allah Ingin mengetahui janjinya Allah Maka dengan yakinan Anda kepada Allah Maka ketika sudah nyata Apa zaman hu zamannya Waktu untuk dikabulkan doa Eh ternyata walamiya kok Tidak terjadi Apa dhalika Yaitu Waktu itu Indahululi ketika sudah masuk waktunya Untuk dipenuhi atau diijabai Ketika kau ada janji Allah Kemudian oleh Allah Tidak ditepati Atas janji itu Fala tashku Yang penting Kamu jangan ragu Akan Fisidiki dhalika Wakti akan Benarnya janji itu Sebab boleh jadi Fakot yakunu Kadang-kadang Yakunu ada Apa dhalika Yaitu Menentukan wakti Jadi kadang-kadang Doa seseorang Untuk diistijabai itu Mutarot taban masih diurut Disusun Disesuaikan dengan susunannya Dengan urutannya Sesuai ala asbabin Atas sebab-sebab Wasyurutin Dan karena syarat-syarat Agwai batin yang tidak tampak Akfaha yang memang Allah lah yang menyamarkan Hak-akang asbab Wasyurut Siapa Allah Tapi boleh jadi bahwa Ketika Allah Sudah berjanji Satu misal Melalui lesannya Para wali Melalui ilham Yang anda dapatkan Dari setiap Janji Allah Sudah ditentukan Waktunya Eh kok ternyata Pada saat Yang sudah ditentukan Kok itu tidak Muncul Atau tidak kunjung Datang Akan Istijabanya Allah Maka boleh jadi Itu mutarot taban Masih diurutkan Diurut-urut Dilihat Ini sesuai dengan Sebab Karena adanya sebab-sebab Karena adanya syarat-syarat Yang tidak diketahui Oleh anda Ada syarat Ada sebab Yang memang samar sekali Yang memang disamarkan Oleh Allah Anda liga nabi Awil wali Terhadap nabi itu Atau kepada Para wali Dan ini pernah terjadi Gitu maksudnya Bahwa ada banyak doanya Para Nabi itu Para wali itu Sudah ditentukan Waktunya Sudah ditentukan Saatnya Sudah ditentukan Tempatnya Oleh Allah Tapi Tapi kemudian Walam yakok Tapi tidak kunjung datang Tidak pas Ketentuan itu Tidak kemudian Diberikan oleh Allah Pada saat Karena boleh jadi Fakot yakun Udhalika Mutarot taban Boleh jadi Karena ada Urutan-urutan Sebab Dan syarat-syarat Yang tidak tampak Masih Terpenuhi Akfaha Yang telah Menyamarkan Atau Menyembunyikan Hakan Asbab Atau Syurut Tin Wai Batin Siapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala Anggalikan Nabi Terhadap Nabi itu Awil Wali Atau Wada Wali Kenapa Itu Seperti itu Buk Bisa Bisanya Allah Masih Menyembunyikan Dan syarat-syarat Dan sebab-sebab Karena Karena itu Semua adalah Litat hero Litat hero Agar Supaya Muncul Apa Kuhriya Tuhu Untuk Menampakkan Atau Memunculkan Apa Kuhriya Tuhu Keperkasaan Allah Wa'izzatuhu Dan Kemuliaan Allah Wa'hikmatuhu Dan Hikmahnya Allah Jadi Ini menjadi Alasan Bukan Allah Tidak Mampu Jadi Kadang-kadang Allah Mengistijabai Memenuhi Doa Seorang Habba itu Kadang-kadang Dipenuhinya Doa-doa itu Tidak sesuai Dengan janjinya Boleh Saja Allah Berjanji Melalui Lesannya Para wali Atau Melalui Para nabi Itu Umpamanya Ada seorang Berdoa Kepada Allah Kemudian Katanya Melalui Lesannya Nabi Dalam mimpi Itu Kamu Itu Nanti Akan Diistijabai Oleh Allah Ya Satu Bulan Kemudian Eh ternyata Doa Yang dipanjatkan Yang diminta Oleh Habba itu Ternyata Ketika Sampai Satu Bulan Ternyata Tidak Kunjung Datang Wah Ini Apa-apaan Kok Tidak Kunjung Datang Atau Dia Dijanjiin Di akhir Bulan Ternyata Bahwa Yang Namanya Istijabah Allah Sudah Datang Lebih Dahulu Tidak Sampai Di Akhir Bulan Maka Untuk Mensikapi Seperti Ini Ini Menunjukkan Bahwa Allah Sebuah Bisa Kapanpun Dan Menurut Ganda Allah Bukan Menurut Anda Bukan Menurut Anda Tapi Menurut Ganda Allah Bahwa Boleh Jadi Allah Tidak Memberi Sesuai Dengan Janjinya Karena Yang Pertama Allah Akan Memilihkan Yang Terbaik Buat Manusia Yang Pertama Tadi Boleh Jadi Ada Sarat Sarat Dan Rukun Yang Kurang Sehingga Tidak Dipenuhi Oleh Allah Walaupun Itu Sesuai Dengan Janji Tapi Tidak Dipenuhi Karena Ada Sarat Sarat Dan Rukun Yang Kurang Yang Kedua Janji Itu Kadang Kadang Tidak Ditepati Oleh Allah Dalam Rangka Allah Untuk Mencarikan Satu Waktu Yang Terbaik Buat Dia Atau Kadang Kadang Janji Itu Tidak Ditepati Oleh Allah Untuk Menunjukkan Apa Itu Menunjukkan Keberkasaan Allah Satu Contoh Janji Itu Di Akhir Bulan Bahwa Seorang Hamba Yang Berdoa Itu Ternyata Belum Sampai Lima Jam Dari Doa Bahwa Langsung Dibenuhi Oleh Allah Subhanallah Ini Namanya Allah Menunjukkan Koharnya Keperkasaan Allah Subhanallah Akan Dirinya Karena Dengan Cara Tidak Bisa Menentukan Manusia Itu Manusia Tidak Seutun Kepada Allah Nanti Kalau Dipenuhi Oleh Allah Tidak Secara Langsung Dipenuhi Oleh Allah Dalam Tempu Waktu Yang Lama Maka Dia Akan Mengatakan Jangan-jangan Tuhan Tidak Mampu Untuk Memenuhi Setiap Dua Dari Ambanya Tuhan Tidak Mampu Apalagi Yang Kamu Minta Itu Sulit Ya Kadang-kadang Ditudukan Seperti Itu Anda Harus Tahu Bahwa Ketika Allah Tidak Memenuhi Dalam Tempo Yang Waktu Yang Panjang Masih Belum Terpenuhi Pada Akhirnya Di akhir Penghujung Hidupmu Baru Akan Terpenuhi Ketahuilah Itu Berarti Allah Memilikan Hikmah Yang Paling Besar Berarti Timing Itu Penting Juga Allah Akan Berikan Timing Yang Terbaik Buat Anda Begitu Juga Kadang-kadang Allah Berjanji Nanti Akan Dikabulkan Berarti Nanti Ternyata Oleh Allah Dikabulkan Lima Jam Dari Doa Dikabulkan Ini Apa Menunjukkan Bahwa Allah Itu Maha Kohar Maha Perkasa Tidak Ada Yang Mampu Mengintervensi Dan Bahkan Ini Untuk Menghindari Celaka Hinaan Orang-orang Yang Tidak Beriman Ketika Doa Itu Ditunda Tunda Oleh Allah Dianggap Allah Tidak Mampu Tidak Mampu Memenuhi Terlalu Sulit Permintaan Hambanya Itu Tuhanmu Tidak Pas Langsung Memenuhi Kebutuhanmu Mungkin Tuhanmu Sibuk Tidak Mampu Lagi Untuk Memenuhi Keinginanmu Terlalu Banyak Keinginanmu Terlalu Sulit Untuk Dipenuhi Tuhan Itu Bagi Orang Tidak Beriman Tahu Bahwa Allah Kadang-kadang Memperlambat Untuk Memberikan Untuk Mengkabulkan Doa Seorang Hamba Itu Kadang-kadang Allah Itu Akan Memberikan Sesuatu Yang Berman Ada Hidmah Yang Luar Biasa Dan Ketika Allah Mengajukan Atau Mendaulukan Dari Janji Yang Ditetapkan Oleh Allah Satu Misal Akan Dipenuhi Oleh Allah Di Akhir Bulan Ternyata Dikabulkan Sekarang Ini Ini Membutikan Bahwa Allah Itu Koharmah Berkasah Mampu Biar Tidak Di Intimidasi Biar Tidak Dihina Tidak Dicelah Oleh Orang-orang Yang Tidak Berjaya Kepada Allah Itu Maksudnya Allah Punya Maksud Seperti Itu Menunjukkan Keperkasa Yang Ditu Di Dihina Tidak Kohryatuhu Agar Bisa Memunculkan Apa Kohryatuhu Koharni Allah Wa Izzatuhu Dan Kemuliaan Allah Hikmatuhu Dan Hikmahnya Allah Oleh Sebab Itu Wata Amal Coba Angan-angan Kodiyata Sayyidina Yunus A.S. Akan Kasus Masalah Peristiwa Itu Yang Ada Pada Nabi Yunus Ketika Menghabarkan Siapa Nabi Yunus Kaumahu Kepada Kaum Bil Adabi Tentang Siksa Lama Ukbiro Dan Ketika Dihabarkan Dihabarkan Oleh Nabi Yunus Bihi Akan Adab Wafarro Dan Lari Wafarro Dan Lari Anhum Dari Mereka Wakana Dan Ada Apa Adab Wakana Dan Ada Apa Ghalika Adab Itu Mutawak Difan Itu Dikantungkan Mutawak Kofan Dikantungkan Ala Adri Islamihim Atas Ketidak Islam Mereka Walam Aslamu Maka Ketika Sudah Masuk Islam Semuanya Ta'afro Maka Memperlambat Ta'afro Atau Menjadi Memperlambat Atau Menjadi Terlambat Anhum Pada Mereka Apal Adab Namanya Seksa Coba Saja Perhatikan Bahwa Ketika Nabi Yunus Menyampaikan Informasi Menyampaikan Habar Kepada Kaumnya Tentang Adab Dan Ketika Dihabarkan Mereka Semua Lari Bahwa Dengan Cara Lari Itu Dia Bisa Selamat Dengan Cara Meninggalkan Tempat Ya Tempat Itu Seakan-akan Dia Bisa Selamat Padahal Sampai Kapanpun Yang Namanya Umatnya Nabi Kaumnya Nabi Yunus Itu Tidak Akan Pertama Selamat Selamat Mereka Masih Bergerimang Di Dalam Kemunafikan Dan Kemusyrikan Wakan Adalika Dan Adab Itu Mutawak Kofan Digantungkan Ala Admi Islamim Tapi Selama Mereka Belum Masuk Islam Maka Adab Itu Akan Segera Disampaikan Akan Seberat Ditimpahkan Dimanapun Dia Mau Lari Kemana Pun Mau Lari Ke Mekah Mau Lari Madinah Mau Lari Ke Palestine Mau Kemanapun Negeri Yang Akan Dibuat Pelarian Oleh Kaum Nabi Yunus Pasti Allah Akan Adab Mereka Karena Adab Itu Digantungkan Ketidak Islaman Mereka Jadi Jadi Bukan Karena Tempat Bukan Karena Tempat Tapi Karena Keislamannya Karena Belum Islamnya Tadi Karena Kemusyrikannya Tadi Ya Ini Kadang-kadang Doa Seperti Itu Tidak Diistijabai Oleh Allah Itu Karena Adanya Kekurangan Kekurangan Yang Belum Terpenuh Terpenuh Oleh Sebab Itu Tidak Bisa Lari Sampai Kemanapun Tidak Bisa Bersembunyi Dimanapun Sekalipun Mereka Mereka Atau Kaumnya Nabi Yunus Itu Keluar Dari Negaranya Yang Jauh Dia Meninggalkan Tempat Tinggalnya Tetap Akan Diadab Oleh Allah Karena Apa Karena Adab Itu Digantungkan Ketidak Islaman Mereka Tetap Akan Dikejar Adab Tetapi Falam Aslam Maka Ketika Mereka Islam Maka Akan Diperlambat Adab Ini Terkait Dengan Itu Tadi Bahwa Doa Itu Adakan Yang Dipenuhkan Atau Di Istijabahkan Oleh Allah Dijawab Oleh Allah Itu Karena Ada Syarat Syarat Ada Sebab Sebab Dan Bahkan Sebab Ini Adalah Ada Yang Bersifat Yang Tidak Waga Dhalika Dan Penginginan Juga Ya Untuk Anda Renungkan Kodi Yata Sayyidina Nuh A.S. Akan Persoalan Yang Menimpa Kepada Nabi Nuh A.S. Ketika Beliau Berkata Inna Benih Sesungguhnya Anakku Ya Allah Min Ahli Termasuk Keluarga Dan Sesungguhnya Janjinya Engkau Ya Allah Itu Benar-benar Akan Dipenuh Saya Yakin Bahwa Janjimu Itu Akan Kau Penuhi Ini Anakku Ya Allah Maksudnya Jangan Kau Adab Ya Allah Anakku Anakku Bahwa Kofa Maka Menggantungkan Bahwa Kofa Ma'adzuhuril Umumi Maka Ditawakufkan Bahwa Kifah Maka Digantungkan Apa Doa Ini Ma'adzuhuril Umumi Dengan Ayat Yang Bersifat Umum Bahwa Kifah Maka Digantungkan Apa Doa Doa Biar Anaknya Itu Adalah Keluarga Sekalipun Anak Saya Nakal Gusti Ini Anak Saya Anak Duraga Gusti Tapi Dia Keluarga Ku Dan Engkau Akan Memenuhi Janjimu Pasti Janjimu Engkau Akan Berikan Dengan Apa Dengan Pernyataan Itu Tadi Bawa Wukifah Maka Digantungkan Apa Doanya Ini Ma'adzuhiril Umumi Disertai Dengan Yaitu Duhir Umum Ya Ayat Maka Kemudian Oleh Allah Ditaksis Ba'kola Maka Dau Siapa Allah Ta'ala Ba'kola Maka Dau Lahu Kepada Si Nabi Yunus Eh Nabi Nuh Siapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala Begini Inna Wulaisamin Ahlikah Bahwa Anakmu Yang Termasuk Keluargamu Tapi Dia Itu Sudah Durhaka Tidak Lagi Percaya Kepada Allah Iya Anakmu Itu Akui Itu Biar Selamatkan Jadi Kamu Ngaku Dia Anakmu Keluargamu Itu Betul Memang Tujuan Mungkin Biar Selamat Dan Kamu Mengatakan Bahwa Janji Allah Pasti Akan Dibenuhi Karena Itu Sebuah Permintaan Dari Kamu Begini Tidak Semua Doa Itu Bisa Dibenuhkan Ada Syaratnya Syaratnya Kalau Anak Menuh Itu Antaikan Kalau Dibuat Dialog Anakmu Nuh Andaikan Anakmu Itu Orang Yang Nurut Sama Kamu Maka Itu Menjadi Anakmu Innah satu dari bapak yang satu tapi kemudian berbeda akidahnya maka akan menjadi terkutus nasabnya ini dalilnya kalau sudah seperti itu bahwa itu bukan termasuk keluarga maka kamu tidak bisa tidak akan bisa menyelamatkan anakmu karena dia sudah tidak lagi menjadi keluarga inna hu amalun wairu soleh sesungguhnya anakmu itu beramal wairu soleh yang tidak benar yang tidak soleh oleh sebab itu tidak mungkin kamu dengan mengatakan ini anakku dari keluarga ku dan engkau ya Allah selalu memenuhi janjimu dan benar janjimu itu tidak mungkin karena bersarang jadi doa-doa kadang-kadang tidak dipenuhi Allah itu karena kurang sarang maka itu syaratnya apa itu syaratnya adalah bahwa orang itu termasuk orang soleh maka itu wanahnu ini penjelasannya di dalam ayat ini wanahnu dan ada pun kami innama wa adnaka sesungguhnya telah berjanji atau menjanjikan kami kak kepadamu noh binajadis soleh dengan keselamatan anak yang soleh min ahlikah dari keluarga jadi syarat kesoleh syarat keselamatan dari keluarga itu syaratnya harus soleh karena anak-anak gak soleh ya gak bisa itu yang dimaksudkan dengan bahwa doa itu kadang-kadang tidak diterima oleh Allah karena kurang memenuhi syarat wa in fahimta maka jika kamu faham al-umumah akan keumuman daripada ayat wa ilmunah maka ada pun ilmunya kami mutasyun itu sangat luas walihadz sirri al-kofi oleh karena sir atau rahasia yang samar ini karena maka ada siapa al-rasul alaihi salam para rasul alaihi mudah-mudahan tetap teraturkan kepada para rasul assalamu ada pun keselamatan rahasia yang samar ini juga terjadi kepada para rasul wakabiri sidik ini ada pemuka-pemuka orang-orang sidik pemuka-muka orang sidik itu terhadap rahasia yang samar itu mereka-mereka itu rahasia-rahasia yang samar itu artinya rahasia-rahasia doa yang samar ini terhadap terpenuhi doanya atau tidak pas waktunya mereka-mereka itu adalah layakifuna tidak terlalu bergantung ma'aduairil wadi dengan doirnya janji doirnya ayat yang mengatakan janji itu tidak tidak menggantungkan itu tidak menggantungkan hal seperti itu karena itu falayasulu ittiroruhum falayasulu tidak entinya apa ittiroruhum yaitu butuhnya mereka butuh mereka itu dituangkan dalam doa sehingga sekalipun ya mereka itu tidak ditepati janjinya oleh Allah menurut doirnya janji itu mereka tetap berdoa mereka tidak pernah menggantungkan terhadap waktu janji yang telah ditentukan oleh Allah tidak menentukan itu sehingga mereka terus untuk selalu ittiror butuh mereka selalu butuh kepada Allah malalui doa doa itu walayakunu dan tiada ma'awairillah kiroruhum sehingga tidak ada satu pun tidak ada selain Allah apa kiroruhum pengakuan mereka atau pengakuan atau ketetapan mereka jadi mereka tidak pernah mengakui sesuatu yang selain Allah walayang duruna bahkan mereka itu yang duruna melihat mereka li si'ati ilmihi akan kelewasan ilmunya Allah ta'ala wanufudi kohri dan berjalannya kohannya Allah sehingga ketika doa yang telah dijanjikan koh kemudian pas saatnya koh tidak dipenuhi oleh Allah mereka tidak melihat kesahannya ini berarti Allah yakhriful mi'at menyalih janji tidak mereka sekalipun tidak dipenuhi sesuai dengan janji Allah mereka tetap akan melihat terhadap keluasan ilmu Allah mungkin boleh jadi bahwa saya tidak dipenuhi oleh Allah ini Allah akan memilihkan menurut ilmunya Allah yang sangat luas itu akan memilihkan yang terbaik yang kedua wanufudi amri untuk menjalankan keperkasaan Allah sehingga Allah maha perkasa maha perkasa itu artinya Allah tidak pernah diintervensi kalau Allah masih bisa diintervensi manusia ditentukan begini-begini itu namanya Allah tidak berkasa jadi kadang-kadang keperkasaannya Allah itu ditunjukkan oleh Allah sendiri dengan cara apa itu Allah dengan cara tidak memenuhi keinginan-keinginan hambanya sesuai dengan keinginan-keinginan hambanya dengan mematok waktu jam tempat berarti Allah kan bisa diatur kalau gitu jadi Allah kadang-kadang menunjukkan keperkasaan jangan sampai kamu menintervensi saya kalau sudah kena intervensi kan tidak kohar lagi kalau gitu tidak kohar jadi Allah menjalankan seperti itu dalam rangka menunjukkan sifat koharnya Allah bahwa Allah tidak pernah diintervensi oleh siapapun oleh mahluk dan sebagian dari kodiyah ya kodiyah kawlu sayyidina ibrahim yaitu ucapan sayyidina ibrahim ala qalil dan telah membantah bu kepada nabi ibrahim siapa kawm kawm yang ibrahim kawla mengatakan apakah kalian membantah ini kepada aku tentang akan adanya Allah wakud hadani sungguh Allah itu telah menunjukkan aku tidak usah dibantah lagi wala aku tidak khawatir akan malah pertaka ma tushrikuna ma sesuatu tushrikuna yang kamu telah melakukan kemusyrikan di dengan Allah kamu nanti melakukan ini dan itu kemudian malah petaka datang saya tidak sematir mungkin yang hancur kamu saya selamat sebab killah ayah sya'a robbi kecuali ayah sya'a akan menghendaki siapa robbi Tuhanku sya'an sesuatu wasi'a robbi dan luaslah siapa robbi Tuhanku kula sya'in terhadap sesuatu apanya ilma ilmunya jadi Tuhanku itu adalah Tuhan yang sangat luas pengetahuannya dari segala sesuatu apakah kamu tidak melakukan tatakbur apakah kamu tidak merenungkan begitu juga ucapan sayyidina suhaib alaih salam dan tiada alasan bagi kami antak udah kembali engkau fiha kepada agama agama yang kufur tidak ada alasan bagi kami untuk menjadikan kembali kepada agama yang kufur tidak ada kecuali ila ayasha Allah hurubbuna kecuali ayasha akan mengendaki siapa Allah Allah robbuna yaitu Tuhan kami wasi'a yang luas siapa robbuna Tuhan kami terhadap segala sesuatu jadi ini artinya apa artinya begini bantahan bantahan kamu ya kasusnya Nabi Ibrahim umatnya membantah akan eksistensi Allah kamu membantah kepada Allah Allah itu sudah menunjukkan dan aku tidak akan pernah takut akan kesirikan yang kamu perbuat nanti menimbulkan petaka itu semua tergantung Allah jadi ini apa namanya Allah tidak akan memutuskan apa-apa bukan kamu yang menjadikan sebab ini dan itu tapi semua Allah ini ini ucapan yang disayang berikan Ibrahim jadi apapun bantahan kamu tentang Allah dimana Allah telah memberikan hidayah kepada dan aku tidak khawatir tidak takut dari kemusrikan yang kamu buat nanti betaka semuanya itu Allah kecuali Allah diperkendakan kalau tidak berkendakan ya sudah tidak mungkin terjadi jadi kadang-kadang doa itu di sesuatu peristiwa itu terjadi kadang-kadang karena ditaalukan dikaitkan karena adanya sesuatu yang belum terpenuhi atau sudah dibenuhi jadi masih digantungkan oleh perbuatan yang lain seperti itu tadi dari ucapan Sayyidina Ibrahim begitu juga ucapan Sayyidina Soeb tidak ada buat kami untuk tidak ada alasan buat kami untuk kembali kepada agama terima kecuali kecuali kalau Allah memang mengendaki tetapi pengetahuan Allah sangat luas tidak mungkin itu tidak mungkin saya harus kembali tidak ada alasan untuk kembali kecuali kalau memang Allah mengendaki tapi Allah tidak mungkin juga mengendaki karena Allah mahalas luas tentang segala sesuatunya itu namanya satu perkara atau satu keadaan itu akan terpenuhi dengan syarat oleh keadaan yang lain satu peristiwa itu akan terjadi karena digantungkan kepada sesuatu yang lain jadi tidak mungkin saya itu akan kembali kepada kepada kekufuran tidak mungkin saya kembali kepada milatul kufri yaitu agama yang kufur tidak mungkin katanya Nabi suab kecuali kalau Allah mengendaki ya kecuali Allah kalau mengendaki jadi masih dita'alukan masih digantungkan kepada yang lain sama dengan Nabi Ibrahim tadi maka itu wakodiyah wakadhalika wakodiyata Nabiina dan tentang problem Nabi kita yawmabadrin pada saat perang bagar hai sudah ketika Nabi Muhammadin sallallahu alaihi sallam itu berdoa kata sokoto sampai gugur sampai jatuh apari da'u pakaian selendangnya Nabi wakola dan berdoa Nabi Allah ya Allah ahdaka wawakdaka ya Allah ahdaka wawakdaka janjimu janjimu ya Allah wawakdaka dan maksudnya janjimu Allahumma ni Allah intuhlik jika engkau hancurkan jika engkau hancurkan hadhil asobat perkumpulan ini lam tu'bat maka tidak akan disembah di muka bumi ya Allah jika perkumpulan umat islam ini dihancurkan ya Allah demi janjimu ya Allah kepada janjimu penuhilah sesuai dengan janjimu penuhilah dengan apa yang kau janjikan ya Allah Allahumma ahdaka wawakdaka ya Allah penuhilah sesuai dengan janjimu Allahumma ya Allah intuhlik kalau engkau hancurkan hadhil asobat itu perkumpulan orang islam ini pasukan pasukan ini kalau kau hancurkan tidak kau berikan kemenangan lam tu'bat maka tidak akan pernah disembah engkau tidak akan dirimah disembah mbak deliaumi setelah hari ini setelah ini tidak mungkin kau akan disembah jadi ngepol ini doanya doanya Nabi ya tidak mengancam tidak mengancam cuma nagih saja Nabi ini nagih kepada Allah karena Allah itu selalu memenuhi janjinya dengan doa doanya tapi kali ini Nabi meminta dengan langsung diistijabai bakolah lalu asetik bakolah maka berkomentar berkata lalu kepada Nabi siapa asetik yaitu Abu Bakar karena dengar doa Nabi ini doa yang ngepres betul kepada Allah ngepres doanya doa ngepres ini doa tidak boleh tidak harus dipenuhi doa ini kalau tidak lam tuqbat tidak akan pernah ada yang menyembah kau setelah ini doa Nabi ngepres ngepres Allah maka kemudian sahabat Abu Bakar asetik langsung berkomentar begitu dengar doa ini hasbuka ya Rasulullah cukup ya Rasulullah jeningan cukup kan ya Rasulullah fa in Allah sesungguhnya Allah mun jizun laga akan memenuhi laga kepadamu ma pada sesuatu yang telah berjanji siapa Allah kepadamu cukup ya Rasul cukup 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 itu saja jangan diteruskan karena pasti fa in Allah maka sungguh Allah mun jizun laga akan memenuhi laga kepadamu ma akan sesuatu yang telah berjanji siapa Allah kepadamu cukup ya Rasul pasti doa sampai itu akan dipenuhi karena janji Allah tidak akan pernah dilanggar ya fanadrul mustafa maka ada pun pandangan Nabi yang terpilih ini Abu Sa'u lebih luas lebih luas li'admi wuku fihi Nabi itu lebih luas pandangannya li'admi wuku fihi karena tiada menggantungkan Nabi ma'al zuhiril wadi disertai dengan apa namanya tampaknya janji zuhirnya janji jadi karena pandangan Nabi itu lebih luas ya ditahu Nabi ini kalau doa ini tidak mungkin digantungkan oleh yang lain tahu Nabi tahu Nabi maksudnya doa ini pasti dijabai oleh Allah karena Allah tidak akan mungkin membuat syarat buat saya buat Nabi jadi karena tidak ada tawakufnya ketergantungan terpunenya doa itu ma'al-dohiril wakti dengan disertai doanya janji doa-dohiril wakufu sotik wawakofa dan menggantungkan siapa asotiku yaitu sahabat Abu Bakar asotik ma'al-dohiri disertai dengan doirnya dan bakulun ala sawabi tapi seluruh itu benar Nabi doanya tidak perlu digantungkan dengan syarat syarat yang lain tetapi kalau Abu Bakar asotik melihat bahwa doanya itu masih digantungan dengan doirul wakti dengan adanya doirnya janji yang lain tapi buat Nabi tidak tapi semuanya benar karena Nabi s.a.w. maka sesungguhnya Nabi s.a.w. awsau natron lebih luas pandangannya dan lebih sembuhnya ilmunya ini bedanya Nabi itu tahu semuanya ini digantungan ini tidak tahu Nabi sehingga Nabi saat itu dengan doa yang ngepres yang seperti doa memaksa kepada Allah tahu doa ini jelas dipastikan doa ini diberi oleh Allah tidak mungkin disaratkan doa ini terpenuhi dengan syarat-syarat yang lain seperti di atas tadi dijelaskan itu doanya siapa Nabi Ibrahim permintanya Nabi Yunus Nabi Noh itu tadi semuanya itu ditawakufkan dengan hal-hal yang lain kalau Nabi tidak karena Nabi itu lebih mengetahui luas pandangannya Nabi ilmunya sangat sempur sempurna Maka ada pun kisah perjanjian Hudaibiyah malam yatayan dan tidak ditentukan bihan di dalam perjanjian Hudaibiyah apa zamanul wakti yaitu waktu perjanjian jadi nanti sekian tanggal sekian tidak tidak ditentukan seperti itu tapi tiba-tiba muncul perjanjian Hudaibiyah maka itu liqaulita'ala sesuai dengan daunnya Allah Ta'ala fa'alima ma lam ta'lamu fa'alima tapi mengetahui maka mengetahui siapa Allah ma sesuatu lam ta'lamu yang tidak pernah kamu ketahui Al-Fatah ayat 27 wakti wakti kola alih salam li'umar hina kola lahu begitu juga nabi pernah sungguh telah berkata nabi kepada sayyidina umar hina kola ketika bertanya lahu kepada nabi sayyidina umar alam yukbiruna anna nadahulu makkah alam alam tukbiruna mengapa tidak kau sabarkan kepada kami anna sesungguhnya kami nadahulu akan masuk makata kota mekkah mengapa sabarkan kepada kami kalau kami akan masuk kota mekkah bakola makadahu nabi lahu kepada sayyidina umar aku lakah adalah apakah aku pernah mengatakan kepadamu tahun ini tidakkah aku pernah mengatakan lakah kepadamu adalah selama akan tahun ini kan aku sudah ngomong bakola bakola tidak bakola maka nabi dawo inna kada hiluha wamutoh wifun biya itu memang ucapannya tidak ucapan langsung seperti itu tapi saya pernah bilang inna kada hiluha kami sesungguhnya akan memasuki Mekah dan akan menjadi orang yang mengelilingi biakan Mekah pernah seperti itu maka kemudian kuatkanlah yadaka akan tamanmu ya ahi wai saudaraku ala tasdiki ma wa'adaka Allah atas membenarkan meyakini membenarkan terhadap sesuatu wa'adaka yang telah menjanjikan kepadamu siapa Allah Allah jadi kalau sudah seperti ini ya sudah gini aja sudah kamu sudah masuk kota Mekah kamu sudah mengelilingi Mekah sudah sekarang perkuat tanganmu hai saudaraku perkuat jiwamu hatimu dengan apa itu dengan membenarkan semua apa yang telah dijanjikan oleh Allah bihi dengan ma wah hasin dan perbaikilah zonaka akan pikiranmu akan dugaanmu bihi terhadap sesuatu perbaikilah kamu hatimu dugaan dua-gaan yang ada di hatimu dan perbaikilah wabi awliyai kepada para kekasih kekasih Allah wala sima terutama wala sima syihika terutama gurumu waiyaka dan hati-hatilah engkau antudam mirah untuk menyimpan at-tagbibah akan bohong sifat bohong hati-hati kamu jangan biasa berbohong kamu simpan bohong 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 di hati itu tampilannya kayak orang jujur tapi hatimu pembohong waiyaka hati-hati antudam mirah takbibah untuk menyimpan kebohongan awish syaka atau keraguan sebuah faya kunu maka akan menjadi apadhalika menyimpan kebohongan dan menyimpan keraguan menjadi kodhan menjadi cacat itu bisa mencacatkan fiba sirotika terhadap mata hatimu jangan jangan membiasakan diri kamu berbohong dalam hati jangan membiasakan diri kamu ragu hatimu karena itu bisa membuat cacat membuat ketul tidak tajam mata hatimu orang tidak tajam mata hatinya tidak punya kak tidak punya kasafa itu karena apa gara-gara jujur lesanya tapi hatinya bohong karena hati ini tempat syariro tempat basiro ini adalah hati hati makannya makan tempatnya mahal itu hati rahasia rahasia misteri kewaipan itu semua ada di hati tempatnya kalau hati itu sering menyimpan kebohongan itu akan membuat cacat membuat ketul tidak tajam tumpul daripada mata hatimu wakot yakunu dan kadang-kadang adanya menyimpan kebohongan itu sababan menjadi sebab komsiha di dalam terhapusnya mata hati wayagunu dan ada apa menyimpan kebohongan aidun juga itu ikhmadan mensirakan aw ikhfa'an atau menyamarkan wa ikhfa'an dan mematikan linuri sari rotika terhadap cahaya rahasia hatimu jadi perlu ini kita betul-betul apa namanya perhatikan jangan membiasakan diri menyimpan kebohongan dan keraguan dan termasuk keraguan anda terhadap janji Allah atas doa-doa kalian karena anda tidak dipenuhi hari itu pas kemudian anda menjadi putus asa anda akhirnya ragu makanya itu jangan pernah ragu terhadap janjinya Allah admu wukui ketika janji itu belum datang tidak usah kamu ragu sebab dengan ragu itu kemudian kamu wayu jibu liaksaka menjadikan kamu itu yaksaka putus asa kalau sudah putus asa sudah ragu sudah gamah yang ada di dalam hatimu ini ragu tentu ada di dalam hati ini kalau terus keraguan-keraguan itu akan selalu muncul pada diri anda pada diri kamu maka putuhan itu biar membuat cacat akan ketajaman mata hatimu jadi tajam dan tumpulnya mata hati tergantung kepada anda kalau anda sering ragu terhadap takdir Allah janji Allah maka lambat laun akan cacat mata hatimu dan kalau itu dilakukan terus-menerus maka akan menjadi waya mutu dan akan mati na'udhubillah sebab itu Fatar Ji'u kalau sudah hatinya itu sudah gelap sudah sirna nur sarirohnya nur cahaya hatinya nur sirnya itu sudah gelap sudah hilang gara-gara sering ragu di dalam hatinya sering bohong di dalam jiwanya kebohongannya itu sering ditimpen di dalam hati maka Fatar Ji'u maka menjadi kembali minhai suci'ta ketika kau sudah datang kamu sudah datang di keharifan Allah itu bisa pulang lagi bisa mundur lagi kamu sudah dekat dengan Allah sudah akan dipilih jadi Allah jadi wali oleh Allah gara-gara kamu sering ya apa ragu sering kamu berbohong dalam dirimu akhirnya kamu yang sudah berangkat yang sudah berjalan berangkat itu bisa kembali mundur lagi semestinya sudah dipanggil untuk diberi iskah wali oleh Allah gara-gara kamu sering ragu maka dimundurkan lagi bahkan jauh tidak akan dipilih menjadi wali oleh Allah watah kamu dan bahkan kalau sudah seperti itu kalau hatinya itu sudah gelap ya sudah sirna karena sering ragu terhadap janji Allah maka itu lambat laun maka akan apa akan pudar cahaya hatimu kalau sudah pudar cahaya hatimu watah watah damu menjadi robo watah damu maka akan merobohkan kamu kulamak terhadap sesuatu banay wanita yang kamu bangun jadi kamu sama dengan merobohkan sesuatu yang sudah kamu bangun sudah membangun tauhid bagus akidahnya sudah bagus karena sering ragu itu akhirnya menjadi robo lagi itu mohon fandur aksanat takwilat maka coba itu perhatikan renungkan aksanat takwilati dengan sebaik-baik perenungan atau pentakwilan wal tamis dan carilah aksanat makhorici sebaik-baik jalan keluar tolong kalau anda sudah dekat dengan Allah ibadah anda sudah usul kepada Allah jangan membiasakan ragu jangan biasa menyimpan kebohongan kebohongan dalam hati karena itu akan memadamkan syariro cahaya ingat kamu sudah dekat dengan Allah sudah mau dipilih jadi wali oleh Allah sudah siap kamu untuk di beri eskali Allah gara-gara kamu sering ragu maka akhirnya kamu yang sudah dekat perjalanan itu menjadi mundur lagi dimana kamu yang sudah membangun bangunan bangunan akhidah yang bagus yang sudah dekat dengan Allah maka menjadi roboh lagi gara-gara kamu sering ragu terhadap janji Allah maka itu fanggur ahsanat takwilat tolong diperhatikan sebaik-baik pemikiran dan carilah sebaik-baik jalan keluar wa'ah wal tamis carilah ahsanal makhorici yaitu sebaik-baik jalan keluar maka itu wakot takot dhamma ini jadikan hujah bisa wakot takot dhamma dan sungguh telah lewat penjelasannya apakah lusayhi suyuhina penjelasan dari atau kata-kata guru-guru kita Sayyidi Ali Sayyidi Ali Sayyidi Ali pernah berkata ini jadi hujah ini nahnu terhadap doa kita terhadap doa kita ketika doa kita tidak cepat untuk di ijabahi oleh Allah ini tolong menjadi pertimbangan nahnu sesungguhnya kami idha kulna apabila kami berdoa atau berkata syai'an sesuatu ketika kami berdoa meminta sesuatu bakho roja maka kemudian keluar dipenuhi maksudnya farihna maka kami senang katanya Sayyidi Ali marotan satu kali dan apabila tidak keluar farihna maka senang siapa kami ashram marotin sepuluh kali kalau saya tidak diistijabai doa saya oleh Allah justru saya senang berlipat-lipat kami kalau diistijabai oleh Allah senang satu kali tapi kalau tidak dipenuhi hari itu doa saya aku senang terus-menerus Masya Allah apa sih dibalik itu semua lalu tahu kan dan tiada itu itu yang dilakukan oleh se'ali karena luasnya pandangannya se'ali pandangannya se'ali menganalisa melihat Tuhan itu luas sekali Tuhan itu tidak mungkin tidak memenuhi janjinya mungkin ada rencana besar yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah kepada kita nantikan pada saat saya berdoa tidak dipenuhi yang kedua boleh jadi dengan cara itu Allah itu mungkin senang mendengarkan doa saya karena boleh jadi orang yang berdoa langsung diberi itu boleh jadi itu namanya disolak dipenuhi tapi disuruh nyimpang ke sana saya tidak suka katanya Allah saya tidak senang mendengarkan doanya yang malaikat penuhi penuhi cepat penuhi karena saya tidak suka dengar doanya boleh jadi doa kita tidak langsung diterima oleh Allah karena Allah senang mendengarkan doa-doa kita tetimunajat kita kata-kata indah kita keluhan-keluhan kita itu beliau senang kadang-kadang setelah Syed Ali lain lagi beliau tidak senang kalau doanya dipenuhi begitu doa dipenuhi dia senangnya satu kali tapi kalau doanya tidak dipenuhi maka dia berlipat-lipat ganda rasa senangnya justru kalau tidak diterima tidak dipenuhi Allah doanya itu malah berlipat-lipat ganda senangnya itu semua karena luasnya pandangannya Syed watamak kunihi dan kuatnya keyakinannya Syed Ali di ma'rifat akan mengenal Tuhan karena saya terkenal Tuhan jadi ma'rifatnya lebih kuat dibandingkan orang yang ketika tidak dipenuhi doanya itu dia merontah-rontah dia marah dia mungkin seputus asa Syed Ali tidak jadi dengan tidak dipenuhi doanya itu dia semakin karena dia kuat ma'rifatnya kepada Allah tahu Allah tidak mungkin menulayani janji pasti akan diberikan mungkin ada ada cara lain atau ada rencana yang terbaik buat Allah rencana terbaik buat manusia menurut Allah jadi ma'rifatnya yang akan dimunculkan